Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Adis Intak tinggal pada kesempatan ini saya akan cara memasang ya cara memasang eh casan ya masyarakat di mobil jadi ini untuk banyak seperti ini ini adalah eh kayak selongsongnya ya selongsong atau eh seperti yang buat nyoloknya ya Oke ini untuk kabelnya itu saya jumper di eh dicolokan yang ada di dashboard ya ini colokan yang biasa buat ngecas jadi ini kabelnya ada seperti ini yang warnanya merah sama itu putih jadi itu saya sambung nah yang seperti ini nih nih yang jalan yang di depan seperti ini jadi nanti ini eh buat untuk menjemper ke belakangnya jadi untuk penjemperannya ini nanti kita tarik kabel dari depan yang di dashboard ke kebelakang atau pertengah ya ini soalnya saya mau masang di tengah karena di tengah itu belum ada soan buat ngecas jadi ini untuk penjempernya saya menjemper kabel yang ada di sini oke ya seperti ini Oke ini akan saya tarik kabel dari depan dashboard ke arah sini ya ini yang ada lubangnya itu itu nanti akan untuk pengecasan di tengah ya tengah mobil ya jadi seperti ini Oke ini video saya percepat ini saya taruh di Hai dan pastikan aman ya tidak mengenai perseneleng atau terkencet sama kita duduk atau tidak mengganggu sehingga mendatuk jalur jalur jarur lain ya dan pastikan juga kabel tidak konslet supaya pastikan aman tapi ini untuk yang terkabelat ini ini udah menyatu ya sama sycrim juga ya jadi jadi udah aman ya ok ini udah saya colop ya instalasi udah bagus oke kotak saya hidupkan ini udah hidup oke ini saya akan coba untuk menyolokkan untuk menancapkan disini oke ini udah hidup apakah bisa mengecas kita mengecas ya ini oke ya nih seperti ini ini kalau dicabut mati kalau saya colokkan lagi dia ngecas sendiri tuh seperti ini oke ya mantap oke jangan lupa jangan lupa subscribe like share terima kasih selamat menikmati